selamat menikmati sebelah sana itu ada dan nanti saya akan ajak bincang-bincang itu yang punya kebunya ya teman-teman nah ini bower ini kebetulan meliputi bower semua ya jadi gak ada jenis yang lainnya dan ini pohonnya sedang kondisi rata-rata berbuah ya teman-teman ini buahnya ini buahnya seperti ini dan itu juga itu banyak yang lebat juga ini umur berapa tahun ini bang kalau ini rata-rata kurang lebih itu 6 tahun 6 tahun ini sering berbuah ya untuk lebih jelasnya nanti saya akan ajak bincang-bincang itu yang punya biar lebih jelas jadi untuk teman-teman itu nanti tidak penasaran mas kenapa kok setiap membuat video itu gak ada yang sedang kondisi yang punya kebun ataupun proses penyemprotan pada pohon berikut plus pada buah duriannya ya seperti itu oke kita akan menuju ke yang punya oke siap ini lihat atas mantep ini di dataran rendah atau di dataran pegunungan ini pak? kalau ini dataran rendah iya jadi untuk teman-teman yang ingin menanam bibit durian itu jangan khawatir menanam bibit durian itu di pesisir pantai di dataran rendah dataran tinggi itu sama saja fungsinya itu bisa hidup ini di dataran rendah aja berbuah banyak paham ya bang ya betul sekali betul-betul betul sekali jadi kunci penanaman atau pemeliharaan bibit durian itu satu kuncinya perawatan ya teman-teman iya betul maksimal ya bang ya betul harus benar-benar dijaga kayak istri kita ya bang ya betul seperti mencintai istri kita atau istri kita gitu ya bang ya betul-betul semakin blowing mantap sambil bercanda itu enak ya teman-teman semangat biar pokoknya sudah semang sih bang ya betul sekali dalam rangka penyemprotan untuk hama ini ya bang ya hama plus untuk biar si buah ini tidak terkena penyakit iya seperti itu iya betul-betul assalamualaikum mas mohon maaf dengan pak siapa ini dengan pak yidno pak yidno yang bertepas di lokasi dimana di mergawati di mergawati kejamatan keroyak kabupaten cilacap kabupaten cilacap jawa tengah ya teman-teman ini sedang proses penyemprotan ya iya ini baru selesai oh baru selesai bisa ditunjukkan untuk resepnya apa aja buat pemeriksa apa pemeriksa yang ada di seluruh Indonesia kalau ini tadi pakai macam-macamnya ada gandasil dua bersama kaino tiga sayur antrakol antrakol juga terus ini mkp itu nomor 1 mkp ini ada apa ini perkat perkat sama untuk insektisidanya pakai ini insektisidanya pastak ini buat hama ini untuk pemacu bukan pemacu untuk pembuahan bisa biar bunga bisa ini sangat penting ya nomor 1 sekali sekali dan ini takarannya berapa aja takarannya cuma kira-kira sih mas kira-kira mungkin kalau yang ini 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 tiga tutup tiga tutup tiga tutup lah ini satu tutup per tank ya mas ini ini per apa dua iya enam belas liter 20 mili ini oke siap-siap-siap dua sendok yang kb-nya semoga untuk kecepatnya ini terus berdua dan untuk bisa meningkatkan harga durian untuk di tahun kemudian amin amin bisa harganya luar biasa kalah dengan yang ada di luar-luar sana yang apalagi untuk di negara-negara tetangga seperti Malaysia Thailand dan Vietnam juga ini Indonesia harus bisa nomor satu untuk tahun lalu itu Indonesia berada di peringkat ketiga moga tahun ini bisa menduduki peringkat pertama untuk kebundurian terbesar di seluruh wilayah Indonesia amin siap-siap oke pak silakan dilanjut lagi untuk penyemprotannya semoga nanti bisa jadi semua buahnya amin amin oke terima kasih oke teman-teman kita jalan lagi kesana kita akan kesana lagi untuk lihat buahnya lagi ya teman-teman biar teman-teman itu percaya adanya durian itu pohonnya tidak terlalu besar tapi kondisinya itu bisa berbuah ya teman-teman jadi seperti itu kalau itu jelas kalau itu jelas dilakukan pruning ataupun pemotongan pada atas sana itu bisa-bisa itu bekasnya kan dipotong jadi saya sarankan itu pemotongan untuk ketinggian mulai 5 meter atau 4 meter baru dipotong pucuknya ini kita lihat yang ini yang benar-benar mantap ini ini hasil real ya hasil real semua nih biar gak penasaran biar saya panjat bismillah panjat wah ini mah gak panjat bang pendek banget ini sebenarnya pakai tangga pun bisa ya teman-teman ini pakai korsi itu bisa atau tangga lipat itu pun bisa untuk memudahkan cara pemetikannya buahnya nanti ketika dia panen coba lihat seperti ini ini untuk panen berapa hari lagi atau berapa minggu atau berapa bulan lagi bang kalau ini menurut prediksi saya ini kurang lebih satu bulan lagi ini sudah bisa dipanen perkirannya untuk baik-baiknya satu bulan setengah iya betul satu bulan iya bulan satu lah itu sudah mulai panen raya dan untuk informasi harga durian untuk di bulan ini ini kan bulan oktober itu 150 ribu untuk per kilonya kalau punya kebun seperti ini jadi teman-teman yang ingin menanam durian atau bibitnya kita menyediakan menyediakan untuk segala jenis bibit durian mulai dari musangking bawor montong oci dan lain sebagainya pun kita tersedia dengan ukuran dari kecil planter pack atau polypack atau jongkelan itu tersedia semua pak betul betul bahkan sampai yang jumbo segini aja itu saya jual bukannya apa-apa karena apa tergantung permintaan kita gak memaksa cuman kita menyediakan betul yang berkualitas yang berkualitas ukuran 1 meter boleh lebih besar boleh besar lagi boleh betul kualitas jelas unggulan bos kalau gak unggulan saya gak berani untuk memasarkan itu sambung pucuk berarti sudah real sudah berbuah betul sekali untuk sambung pucuk ini real alhamdulillah ini bibit dari sadun baur teman-teman hasilnya memuaskan sekali bukan bibit abal-abal bunganya bukan tempelan buahnya juga bukan tempelan ini hasil real semua untuk pupuknya cukup pakai kohe kambing lihat di bawah tapi tetap ada kimennya sedikit atau gimana bang untuk itu ada buat selingan aja ya teman-teman iya betul sekali oke teman-teman cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanulian nusantara terima kasih Terima kasih.